Luka atropik terjadi ketika luka tidak menghasilkan cukup kolagen selama proses penyembuhan sehingga menyebabkan terjadinya kehilangan jaringan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembahasan kali ini mungkin tidak begitu sering kalian dengar dibandingkan dengan keloid dan juga hipertropik walaupun sama-sama bekas luka Bekas luka atropik kebalikan dari hipertropik Kalau parut hipertropik ini berkembang ketika tubuh memproduksi terlalu banyak kolagen selama proses penyembuhan sehingga menyebabkan pertumbuhan berlebihan jaringan parut Bekas luka atropik terjadi ketika luka tidak menghasilkan cukup kolagen selama proses penyembuhan sehingga menyebabkan terjadinya kehilangan jaringan jerawat, cacar air, atau luka yang mengakibatkan hilangnya jaringan kulit adalah penyebab umum dari bekas luka jenis ini ada tiga jenis luka atropik yang berbeda ada yang dinamakan dengan ice pick scar ini merupakan bopeng yang cukup dalam dengan diameter yang sempit yang menyerupai huruf P bekas luka atropik ini tampak seperti pori-pori dalam kemudian rolling scar bekas luka bopeng tidak terlalu dalam tetapi diameternya cukup lebar yakni 4-5 mm dan yang terakhir adalah box scar bekas luka yang berbentuk bulat hingga oval tetapi di pinggirnya memiliki garis yang jelas bekas luka ini lebih sering hadir pada penderita cacar air sebenarnya apa sih penyebab bekas luka atropik ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi bekas luka atropik ini terbentuk ketika kulit tidak dapat sepenuhnya meregenerasi jaringan yang hilang akibat luka paling umum terjadinya parun atropik ini disebabkan oleh jerawat atau cacar air yang parah namun bekas luka ini juga dapat disebabkan oleh trauma lain pada kulit termasuk cedera atau prosedur kosmetik bedah seperti menghilangkan tahi lalat untuk pengobatan jenis luka parun atropik kamu bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis kulit untuk penanganan terbaik dokter akan membuat rekomendasi berdasarkan kasus per kasus demikian video saya kali ini semoga sedikit membantu terima kasih sudah menonton jumpa lagi di video saya berikutnya bersama saya di PP Briani perawat kamar bedah stay healthy Assalamualaikum selamat menikmati